Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ivan Fidin yang dirahmati Allah Nabi bersabda dalam sebuah hadisnya Innamabu'ihtu liutamima makarimal ahlak Yang artinya tidaklah aku diutus Allah Kecuali hanya untuk menyempurnakan Memperbaiki akhlak-akhlak manusia Dari mulai dari yang akhlak masmumah Akhlak yang terjelah menjadi akhlakul karimah Akhlak yang masmumah yang terjelah itu Akan menimbulkan dampak-dampak negatif Kerugian kepada siapapun Sedangkan akhlakul karimah akan Menjadikan dampak-dampak positif dan manfaat Pada zaman sekarang ada istilah soft skill Atau ketampilan yang lembut Yang dimaksud adalah Akhlakul karimah Bagaimana orang itu mampu untuk berhubungan dengan orang lain Dengan toleransinya Kejujurannya Berbuat adanya dan sebagainya Dan itu sekarang yang sedikit banyak akan menentukan keberadaan orang dalam hidupnya Meskipun dia mungkin otaknya encerah Pintar sekali Akhlaknya tinggi Tapi kalau tidak punya soft skill yang baik Maka tidak akan berhasil Orang tidak akan mau untuk bekerja sama Sebaliknya Seandainya Akhlaknya tidak begitu tinggi Tapi dia punya soft skill yang baik Dia mau menghargai pada orang lain Mau untuk berkuat adil Jujur dan sebagainya Maka ada orang yang akan bekerja sama dengan dia Maka untuk itu manikah semuanya Berusaha untuk meningkatkan soft skill kita Atau apa kita Dalam pergaulan kita Dalam kehidupan sehari-hari Entah dengan keluarga kita Tetangga kita Teman kerja kita Atau siapapun Yang insya Allah Dengan soft skill kita Akan terpindah hubungan-hubungan Yang positif dengan orang lain Sehingga akan menciptakan Timbek yang baik Sehingga akan mencapai keberhasilan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh